berikut ini beberapa menu rahasia dari HP Redmi jadi ini hanya untuk pengguna yang masih pemula karena kalau kalian yang pengguna baru karena kalau kalian pengguna lama pasti sudah tahu fitur-fitur ini jadi bagi kalian masih pemula berikut ini pertama kalau kalian yang baru menggunakan HP Redmi disini kan hanya ada beberapa shortcut ataupun pintasan dia tarik dari sini untuk shortcut dari sini untuk notifikasi Nah untuk itu kalau kalian ingin menambah bagian ini bisa pilih ikon ini atau ikon pensil yang ada di sudut kanan atas nah disini kan masih ada menu masih tersembunyi kalau kalian ingin menambahkan pilih ikon plus nah seperti itu kemudian kalau kita cek di bagian ini pakai dua jari kalian siutkan ke dalam pilih ikon setelan yang ada di sudut kanan bawah kemudian pilih lainnya Nah kita bisa ngatur layar-layar ini ke tidak ada itu layar yang sebelah kiri yang membuat berita dan lain-lain kemudian kita bisa juga tampilkan RAM di recent up yang ini Nah kalau kita cek di sini dia ada RAM yang tersedia ini seperti itu selanjutnya kalian bisa cek di bagian ini keamanan cari menu keamanan pilih seperti ini kemudian kayak gulik ke bawah nah dibawahnya ini banyak sekali menu yang bisa kita pakai seperti kunci aplikasi dan lain-lain sembunyikan aplikasi selanjutnya bisa juga pakai game turbo kemudian kalau kalian pilih di sini di ikon ini pilih kelola pintasan nah kalian bisa mengaktifkan pintasan misalnya untuk membersihkan chest di sini dan kalian lihat dia muncul di sini selanjutnya kalian bisa menampilkan berkas tersemunyi buka file manager kemudian di file manager ini kalian pilih ikon tiga garis pilih setelan nah disini tampilkan berkas tersemunyi nanti kalau kalian mungkin lagi menggunakan penyimpanan internal kalau ada folder yang awalnya titik itu berarti berkas tersemunyi selanjutnya kalau kalian yang ingin melihat berangkas pribadinya sangat mudah seperti ini buka file manager tarik saja nah seperti ini lepas untuk membuka folder pribadi nah ini belum saya set makanya seperti ini kalau kalian mungkin ada menyembunyikan file itu bisa dari sini juga bisa dari galeri nanti kalian pilih album tarik seperti ini nah lepas untuk buka folder pribadi selanjutnya kalian bisa buka setelan atau pengaturan pilih tentang telepon nah disini kalian bisa lihat ada cara versi MIUI kalau diketuk enam kali dengan cepat dia mengaktifkan opsi pengembang nah ini untuk melihat menu barunya itu disini di bagian setelan tambahan nah yang ini yang barusan aktif selanjutnya kalian bisa masuk lagi tentang telepon ada menu lain di keseluruhan spesifikasi di sini kalian lihat di bagian versi kernel yang ini kalian ketuk empat kali dengan cepat nah dia ada menu untuk ngetes semua sensor dan perangkat sensor perangkat dan lain-lain seperti untuk ngetes warna kemudian untuk ngetes sensor dan lain-lain selanjutnya di bagian ini kalau kalian ingin mengunci jaringan di sini di bagian penyimpanan internal kalian ketuk dengan cepat di sini penyimpanan internal sebanyak lima kali atau 4 kali ini untuk pengaturan SIM 1 ini SIM 2 ini kalau kalian untuk mengunci jaringan SIM 1 yang ini tergantung kalian pakai internet di SIM berapa nah seperti ini kemudian di sini untuk memilih jaringan ini untuk 4G-1 atau 4G nr ini 5G tapi pastikan perangkat kalian support kalau yang otomatis yang ini seperti itu selanjutnya kalau kalian yang pakai aplikasi get up sini Ini toko aplikasi Xiaomi ini lewati kemudian kalian pilih bagian ini lewati nah pilih saya yang ada disuruh kanan bawah kemudian lihat di sini ada aplikasi ganda untuk menggandakan aplikasi selainnya kalau kalian ingin melihat sandi wifi yang lagi terhubung di sini tarik tekan lama di sini ini karena sandi wifi yang lagi ada wifi yang lagi terhubung ketuk di sini nah sandinya belum terlihat untuk melihat sandinya pilih berbagi langsung ini kemudian pilih aktifkan pilih lanjutkan oke nah biasanya dia akan kalau kita sudah update sistem dia muncul di sini sandinya jadi silahkan kalian coba pilih berbagi biasanya aku muncul jadi seperti itu selamat menikmati